Pemirsa kenakalan remaja di Kabupaten Sarolangun telah banyak ditemukan mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Terkait hal ini, Kejaksaan Negeri Sarolangun melakukan penyuluhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dengan mengandeng lurah pasar Sarolangun. Banyaknya temuan kenakalan remaja yang mengarah pada tindakan hukum di Kabupaten Sarolangun belakangan ini mendapat perhatian dari Kejaksaan Negeri Sarolangun. Salah satunya terkait banyaknya temuan tindak kriminal dan penyalahgunaan narkotika pada anak usia di bawah 17 tahun. Selain itu, tindakan eksploitasi anak juga kerap terjadi. Dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun melalui kasih Intel Kejari Sarolangun Jenda Silaban, pihaknya mengunjungi lurah pasar dan melakukan sosialisasi di pasar bawah Sarolangun dengan melibatkan seluruh ketua RT dan tokoh masyarakat beserta pemuda di kelurahan pasar Sarolangun guna melakukan sosialisasi perlakuan tindakan hukum yang terjadi pada anak di bawah umur dan berharap seluruh orang tua dapat mengawasinya. Diakui Jenda Silaban, peredaran narkoba saat ini sangat membahayakan dan bahkan merambah pada anak di bawah umur. Jenda menjelaskan bagaimana penegak hukum melakukan penindakan hukum pada anak dan berharap orang tua dapat terus mengawasi langkah anak agar tidak tercerumus dalam tindakan kriminal dan penyalahgunaan narkotika. Jenda Silaban, peredaran narkotika. Jenda Silaban, peredaran narkotika. Dalam pertemuan tersebut, tokoh masyarakat banyak mengajukan pertanyaan mengenai informasi tindakan penyalahgunaan narkotika dalam membantu penegakan hukum dan meminta perlindungan hukum agar tidak berdampak negatif pada warga pemberi informasi. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!